Ramainya perdagangan di Laut Tengah terganggu selama dan setelah berlangsungnya Perang Salib antara tahun 1096 sampai 1291. Dengan jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453, ketangan Turki Usmani mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus. Hal ini dikarenakan boykot yang dilakukan oleh Turki Usmani, situasi ini mendorong orang-orang Eropa menjelajahi jalur pelayaran ke wilayah yang banyak memiliki bahan rempah-rempah. Dalam perkembangannya, mereka tidak saja berdagang, tetapi juga menguasai sumber rempah-rempah di negara penghasil. Adanya semboyan imperialisme kuno yang diiring dengan semangat kekalahan terang salib, juga menimbulkan semboyan 3G. Yaitu Gol, Glory, dan Gospel. Gol secara harfiah berarti emas. Namun selain emas, orang-orang Eropa secara khusus mencari rempah-rempah yang merupakan kekayaan yang sangat penting dan laku di pasaran Eropa. Hasil pertanian ini mereka perlukan untuk obat-obatan dan penyedap, serta pengawet makanan. Terlebih, setelah berang salib, orang-orang Eropa lebih terdorong untuk mendapatkan sumber kekayaan itu langsung dari tempat asalnya. Selain bermotifkan Gol, para penjelajah Eropa pun mengharapkan glory atau kejayaan. Hampir setiap orang ingin berjaya. Setelah mendapat daerah rempah-rempah, bangsa-bangsa Eropa mempunyai idealisme, penguasaan daerah, guna mencapai kejayaan. Idealisme terakhir dari penjelajah Eropa adalah menyebarkan agama nasrani, atau gospel. Sejak abad ke-13, rempah-rempah memang merupakan bahan dagang yang sangat menguntungkan. Hal ini mendorong orang-orang Eropa berusaha mencari harta kekayaan sekalipun menjelajah samudera. Keinginan ini diperkuat dengan adanya jiwa penjelajah, terutama untuk menemukan daerah-daerah baru. Mereka berlomba-lomba meninggalkan Eropa, mereka yakin bahwa jika berlayar seke satu arah, maka mereka akan kembali ke tempat semula. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia. Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah, mereka kemudian mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. Di tempat-tempat ini, bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengeruk kekayaan alam sebanyak mungkin. Dengan memonopoli perdagangan rempah-rempah, bangsa Eropa menjadi satu-satunya pembeli bahan-bahan ini. Akibatnya, harga bahan-bahan ini pun menjadi sangat mahal. Untuk memperoleh hak monopoli perdagangan ini, bangsa Eropa tidak jarang melakukan pemaksaan. Penguasaan sering dilakukan terhadap para penguasa setempat, melalui suatu perjanjian yang umumnya menguntungkan bangsa Eropa sendiri. Selain itu, mereka selalu turut campur dalam urusan politik suatu daerah. Bangsa Eropa tidak jarang mengadu domba berbagai kelompok masyarakat dan kemudian mendukung salah satunya. Dengan cara ini, mereka dengan mudah dapat mempengaruhi penguasa untuk memberikan hak-hak istimewa dalam berdagang. Salah satu bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudera adalah bangsa Belanda. Pada tahun 1602, dibentuklah suatu kongsi dagang yang dikenal dengan nama VOC. Yang dibawah pimpinan Johan Older Barneval. Tujuan dibentuknya VOC ini adalah menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang dari bangsa lain, membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi konflik dengan Spanyol. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, VOC diberi hak istimewa atau hak oktroy. yaitu dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia, hak memonopoli dagang di wilayah-wilayah antara Amerika Selatan dan Afrika, hak memiliki angkatan perang, dan membangun benteng pertahanan, hak menyatakan perang, dan atau membuat perjanjian secara adil dengan penguasa pribumi, hak mengangkat pegawai, hak memungut pajak, hak melakukan pengadilan, dan hak mencetak serta menyebarkan uang sendiri. VOC mengalami kejatuhan akibat dari biaya perang yang besar dalam menghadapi perlawanan bangsa Indonesia sehingga menghabiskan kas negara. Terjadinya perang Inggris, Belanda, dan Perancis sehingga menjadikan jalur perdagangan tidak aman dan adanya blokade-blokade dagang. Herman William de Andels ditujuk menjadi gubernur jeneral di Hindia Belanda pada tahun 1808 oleh Raja Belanda Louis Napoleon adik kaisar Perancis Napoleon Bonaparte yang kala itu menduduki Belanda. Dandels diberi mandat terutama melindungi Pulau Jawa dari serangan tentara Inggris yang berada di India. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Dandels tiba di Pulau Jawa pada tanggal 5 Januari 1808. Dandels melakukan pembaharuan secara besar-besaran menambah jumlah angkatan perang dari 3.000 menjadi 20.000. Ia juga membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Serta membangun pangkalan angkatan laut dari ujung Pulau dan Surabaya. Dan pembaharuan yang paling dikenal pada masa Dandels ini yaitu membangun Jalan Raya Anyer Panarukan yang disebut dengan Jalan Raya Post atau The Grot Post Way. Namun, karena Dandels ini adalah seorang diktator, hal ini mengakibatkan ketidaksenangan orang Eropa terhadap pemerintahannya. Kemudian, Dandels dipanggil lagi ke Eropa yang kemudian digantikan oleh Jensen. Namun, Jensen tidak mampu menahan serangan dari Inggris. Maka, terjadilah perjanjian tuntang atau yang sering dikenal dengan rekapitulasi tuntang. Dimana salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah semua kekuatan militer Belanda diserahkan kepada Inggris. Kemudian, Hindia Belanda pada saat itu berada di bawah kekuasaan Inggris. Pada tahun 1814, terjadilah traktat London antara Inggris dan Belanda. Hal ini dikarenakan jatuhnya Napoleon yang isinya semua daerah pejajahan Belanda yang pernah direbut oleh Inggris dikembalikan lagi ke Belanda. Pada tahun 1830 sampai 1870, Hindia Belanda di bawah pemerintahan Vandenbos dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Vandenbos adalah sistem tanan paksa atau kultur stelsel. Namun, terjadi penyimpangan-penyimpangan pada kebijakan tanan paksa tersebut yang mengakibatkan penderitaan yang terjadi pada rakyat Inggris Belanda. sub indo by broth3rmax